Intro Kita lanjutkan lagi Kita sudah mempunyai health bar Dan saya mau Men-set disini Di setiap collision Jika health bar Jika health Itu 0 Atau lebih kecil dari 0 Seperti itu Dan saya menuju ke sini Saya memberikan test Ah, salah Saya memberikan test var Dan disini variablenya adalah Health Jika health 0 Dan Test variable Saya menggunakan spesifik Jika health nya Player 5 0 Sama dengan 0 Oke seperti itu Jika ini 0 Maka saya akan memberikan Ini Game over Main lagi Main lagi Mungkin semacam itu Dan saya klik ok Saya memberikan block Di atasnya Di bawahnya Lalu Di sini Saya memberikan Blok lagi Blok lagi Jika Oke Ditekan Berarti ada Restart room Di mana Restart Restart room Oke Jika ini ditekan Oke Saya memakai restart game Restart game Lalu saya memberikan Blok penutup Oke seperti itu Dan Jika tidak Jika ini Oke saya coba dulu Dan jika tidak Saya menggunakan Quit game Mematikan game Di Oke disini Oke mungkin semacam ini Dan jika saya coba Saya Ow Oke Saya tidak menggunakan Ini Karena Saya sudah mempunyai Health Saya menggunakan Test Health Jika Value 0 Equal 2 Oke Seperti itu Dan saya hapus Di sini Jika saya coba lagi Sekarang tidak akan Error Oke saya hampir 0 Oke Ayo 0 Kita mempunyai fungsi Seperti itu Dan Jika saya Berikan yes Saya akan Restart Dan oke Saya pastikan untuk Mematikan game Saya coba lagi Oke Oke Iya Dan sekarang no Oke Masih salah Dino Saya tetap Restart Oke Saya cek lagi Ow Mungkin saya memberikan Else Oke Mungkin saya memberikan Else Dan restart Oke Saya coba lagi Saya simpan Saya coba Sebelumnya saya kurangkan Aja Biar cepat Saya memberikan Set Health 20 Oke Oke Saya sudah Mempunyai ini Jika saya yes Restart game Jika saya no Ow Masih salah Oke Saya salah disini Oke Disini Saya hapus Oke Dan disini Saya hapus Disini saya hapus juga Oke Posisinya adalah Semacam ini Jika ada pertanyaan Semacam ini Dan Blok penutup Itu jangan diberikan Blok penutup Diberikan di Terakhir sini Dan di Tengah ada Blok penutup Untuk Membatasi Perintah Dan Kita coba lagi Sekarang Jika yes Restart Jika no Mati Oke Sekian Tutorial Dan kita lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Salam Terima kasih